Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Jepura Edu Melki Paulus Sasarari mengatakan, setiap kegiatan masyarakat maupun pihak swasta, khususnya BUMN dan BUMD yang memanfaatkan damija atau daerah milik jalan, harus berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Jepura sesuai peraturan undang-undang. Nah, jadi ada badan, kita ada punya kegiatan-kegiatan di luas jalan itu ya, kalau ada BDIM atau ada bangun-bangun tiang listrik atau mungkin tempat, harus ada izin dari kita. Sehingga harus mengikuti peraturan kita, ada peraturan pemerintah tentang jalan yang undang-undang jalan. Ditambahkan dengan melakukan koordinasi, akan lebih mudah bagi pihak swasta maupun masyarakat untuk setiap aktivitas yang menggunakan jalan utama maupun bahu jalan secara khusus di wilayah kota dan kabupaten Jepura. Dari Jepura, Melvi Andres Pamanggori, Noken Life melaporkan.